Halo teman-teman selamat datang lagi di channel Sky's Droid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi teman-teman ya script dari game blog street jadi buat teman-teman yang mau scriptnya silakan kalian bisa klik linknya di deskripsi teman-teman ya itu cara ambil scriptnya sama kayak kalian itu ambil kit teman-teman ya di Arceus nah terus buat teman-teman yang udah punya scriptnya silakan kalian bisa langsung paste teman-teman ya seperti ini nah ini scriptnya itu beda teman-teman ya jadi nggak akan muncul kayak ada UI nya teman-teman atau kegewinya itu nggak akan muncul jadi ini untuk farm test teman-teman ya sama kayak yang di skis gaming jadikan banyak yang nanya ini bisa untuk di mobile apa enggak jadi langsung aja disini aku contohin ke kalian buat yang di mobile teman-teman ya Nah terbuat teman-teman yang belum punya Arceusnya ini teman-teman yang roblox yang bisa buat ngejalanin script temen itu kalian bisa masuk aja teman-teman ya ke apa namanya ke playlist atau enggak di home teman-teman ya jadi di home apa namanya di channel ini kalian klik aja nama channelnya di klik itu kan paling depan nanti akan home atau berada teman-teman ya itu tinggal kalian tonton aja di depan situ ada teman-teman ya kalau enggak kalian bisa lewat playlist teman-teman ya Jadi kalian tinggal klik aja playlist nanti ada di situ juga teman-teman Oke kalau udah punya ini apa namanya robloxnya nah tinggal kalian langsung masuk ke public server atau private server bebas teman-teman ya atur tinggal kalian paste kayak gini teman-teman ya kalau udah dipaste tinggal langsung dieksekut aja teman-teman ya kalau udah ini bisa disilang nanti ini dia itu nunggu beberapa detik teman-teman ya enggak tunggu aja teman-teman ya nanti dia bakal otomatis gitu teman-teman ya Nah ini nah itu bakal langsung ambil-ambil chestnya nah disini ada kemungkinan juga kena resiko teman-teman ya maksudnya beresiko juga cuma enggak tahu berapa persen teman-teman ya kalian tapi aku dari kemarin udah coba berbanyak sih teman-teman ya udah sampai mungkin 20 ada kayaknya teman-teman ya itu juga aman Nah kalau misalnya kena kayak gini teman-teman ya ini sering terjadi kalau misalnya kalian yang pakai script ini ini kalian nggak usah bingung tentunya itu kalian tinggal rejoin aja atau enggak kalian coba tunggu dulu sebentar tentunya kadang-kadang itu langsung ke TP ke area selanjutnya atau ke server selanjutnya teman-teman ya itu kalian tinggal diamin aja cuma kalau misalnya kalian masih kekik dari gamenya itu silahkan kalian bisa keluar dari gamenya terus masuk lagi tentunya gitu ditunggu lagi sebentar tentunya ini agak lama kalau loginnya kalau di emulator di emulator apa masuk ke servernya tentunya nah ini terus tinggal kayak masuk aja lagi temen-temen ya ini kayaknya udah kepindahin ke server baru terus tinggal kalian eksekit lagi aja tentunya gampang banget disini karena langsung enak banget enggak perlu dipaste lagi nah terus tinggal tunggu lagi kayak tadi temen-temen ya sebentar nah terus nanti dia bakal jalan lagi gini terus-terus temen-temen ya mungkin disini nanti kok bakal lihat tinggal kalian dua atau tiga kali lagi temen-temen ya supaya kalian bisa lihat aja temen-temen ya jadi ini bahkan apa namanya blok suritku belum render temen-temen ya kalau di emulator itu rendernya lama banget ini kalau kalian lihat nah kalau kena kayak gini lagi itu tinggal kalian diamin aja di belakang itu masih tetap jalan temen-temen ya nah nanti ini bakal dipindahin ke server lain temen-temen ya kalau misalnya enggak enggak pindah ke server lain itu tinggal kalian aja keluar dari gamenya terus masuk lagi temen-temen ya ini contohnya pindah temen-temen ya tapi nanti kalau misalnya punya kalian nggak pindah nge-stuck gitu temen-temen ya tinggal kalian keluar aja dari game dulu temen-temen ya keluarnya itu di close yang dari HPnya temen-temen ya sama di multitaskingnya itu kalian yang close aja temen-temen ya terus nanti tinggal masuk gitu temen-temen gitu ini tinggal kalian tunggu aja temen-temen ya sebentar agak lama temen-temen ya mohon maaf kalau di emulator kalau di HP harusnya bisa lebih cepet temen-temen ya loadingnya nah gini temen-temen ya kalau udah masuk tinggal langsung pilih lagi aja nggak perlu sampai render maksimal nggak usah temen-temen ya terus tinggal langsung di execute aja lagi ini tinggal kalian ulangi terus-menerus temen-temen ya cuma sayangnya kalau di RCS itu kayaknya belum ada auto-execute temen atau autorang script nggak kayak di PC kalau di situ ada temennya jadi harusnya bisa langsung nge-farm gini terus-menerus sambil ditinggal aja temen-temen ya Nah ini temen-temen ya mungkin habis ini bakal aku lihatin satu kali lagi aja temen-temen ya Nah itu kalian tinggal kalau misalnya kalian mau pakai banyak tinggal silakan terserah kalian mau berapa kali temen-temen ya cuma kalau misalnya resikonya itu enggak tahu berapa persen temen-temen ya kemungkinan bisa kena nggak tahu sih apa masalahnya apa temen-temen ya mungkin dikurangin uangnya atau dikurangin levelnya nggak ngerti temen-temen ya cuma kalau misalnya bloksuri itu jarang banget sampai kena band itu jarang temen-temen ya kemungkinannya kecil banget karena aku juga nggak pernah kena temen-temen ya ya mungkin habis ini ini yang terakhir temen-temen ya itu kalian bisa lihat aja temen-temen ya itu gampang sih nggak nggak susah tinggal kalian paste aja gitu temen-temen ya terus di run aja temen-temen nggak ada yang harus kalian lakuin lainnya temen-temen ya Oke temen-temen jadi gitu aja temen-temen ya untuk video kali ini ini terima kasih banget buat temen-temen udah nonton videonya langsung aja di jalanin temen-temen ya terus buat temen-temen yang suka sama videonya bisa di like terus buat temen-temen yang nggak suka sama videonya bisa di dislike buat temen-temen yang mau nanya-nanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa join ke discord Skyse Gaming temen-temen ya discord itu untuk bisnis sama untuk mobile sama temen-temen ya jadi untuk Skyse Gaming sama Skyse Droid sama satu discord cuma kalau misalnya kalian player mobile silahkan bisa masuk ke role temen-temen ya terus bisa ambil role mobile temen-temen ya jadi gitu aja temen-temen jangan lupa di subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Skyse Droid temen-temen ya terus sedikit info mungkin channel Skyse Droid ini uploadnya bakal sehari dua kali temen-temen ya itu sekitar jam 12 sampai sama yang sorenya itu jam 6 atau eh jam 7 atau jam setengah 7 temen-temen ya sekitar jam segitu jadi itu aja temen-temen ya thank you see you next time bye bye